Sampurazun Palawargi, Kumahakabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya para umat manusia Kali ini gue mau lanjut part 2 film dari kemarin yaitu The Babysitter Oke daripada banyak bici, mending kita langsung aja Tapi jangan lupa di subscribe dulu biar tenang Oke kita lanjut aja Cikidut Setelah disamperin B yang bawa senjata ML Carl langsung ngabret Edan atau W ke rumah Melanie Buat ngasih tau apa yang sebenernya dilakuin B Melanie yang kaget atas kedatangan Carl dan mendengarkan semua yang Carl ceritakan bener-bener kaget juga Kok bisa ya secantik dan seramah B ternyata jahat nam Tiba-tiba aja si B udah di luar kaca jendela rumah Melanie Si Kopet mah pinter Mereka langsung kabur nyari tempat sembunyi Kalau ke ruangan udah pasti tercidup Jadinya mereka ngumpet di bawah tangga Dan bener aja gak ketahuan Mereka lari lagi ke kamar mandi Akhirnya lolos Melanie nyemangnya tingkol buat lawan si Kopet B Terus malah tukeran Jigong Gak gue liatin ya Karena udah dikasih Jigong gitu Carl jadi punya semangat yang membara Edan Dia nyuruh Melanie diem tungguin di dalam kamar mandi Sementara dia keluar buat ngadepin B Pas masuk rumahnya Carl Sama sekali gak ngeliat rumahnya acak-acakan kayak semula Kayaknya Bi udah beresin jejak pembunuhan itu Carl atoek ke dapur dan liat buku keramat kunyak Bi Dia yang penasaran pun liat bukunya Tapi tiba-tiba kakinya ada yang narik dari bawah Sampai Carl terjungkal Ternyata itu Alison yang masih belum modar Nyeranglah langsung si Carl Carl refleks lakukan perlawanan dengan nyentrungkan si Alison Eh kena dadanya yang terluka dong Sakit lah pasti Alison yang gak terima sama perlakuan Carl pun nyerang Carl lagi Carl langsung jarcek bangunnya di senjata Tapi sialnya Alison bisa dapet pisau dapur Sementara Carl cuma dapetin gasolin Tiba-tiba Alison ditembak sama Bi dari belakang yang bikin darahnya nyemuncrat ke si Carl Eh dan emang si Bi Carl yang tahu kelemahan Bi pun nunjukin kekesalannya Kebetulan dia megang gasolin Dia mau bakar buku keramat itu Bi pun ruas dan muai diem gak melakukan perlawanan apapun Karena buku itu teramat berharga baginya Bi mencoba memujuk Carl dan meminta maaf pada Carl Tapi Carl yang udah kepalang emosi, kecewa, dan marah Langsung ngebakar buku tersebut dan dilempar Ya iyalah gimana gak marah orang kelakuannya udah kelewat batas Bi historis dan nyoba buat padamin api di buku itu Mampus ya Carl yang lupa sama ketakutannya pun berubah berani banget Dia pake mobil ayahnya untuk melakukan aksi stepisenya Langsung lah dia tancap gas dengan kecepatan edan Tekira-kira buat nabrak Bi di dalam rumah Bi pun langsung tertabrak dan parahnya Gak gencat mobil Sekarang jelas Mobil pun rajak tapi tidak dengan call Kalau ngeliat Bi yang udah tak berdaya lagi Dia nyamperin pengasuhnya itu dan bilang Kalau dia bener-bener kecewa Sedih mah Apalagi Udah jelas lah Padahal dia udah suka banget sama Bi Tapi Bi malah kayak tai Bi dengernya jadi terharu dan minta maaf Janji gak bakalan kayak gitu lagi Tapi tak ada kata maaf bagi si call Call pun ninggalin si Bi yang lagi sekarat Tiba-tiba Udah banyak kolisi yang dateng ke situ Siapa yang manggil? Yap Ternyata neng Melanie yang bantuin AA call Cia Melanie bangga banget sama keberanian call Buat lawan skuad kopay tersebut Hadiahnya Melanie nyium pipi si AA Anjay Temen-temen call yang suka ngebully pun dateng Dan mengakui keberanian call Mereka gak mau ngebully si call lagi Gak lama kemudian Orang tuanya call dateng bener rasa khawatir Dan panik sama anak kesayangannya itu Pas ditanya sama orang tuanya Call cuma ngejawab Kalau dia gak butuh babysitter lagi Begul ya Di sisi lain Damkar yang nyari jasad Bi pun heran Karena si Bi udah gak ada di situ Kemana? Gak tau Dan tiba-tiba aja Bi ngagetin dari belakang Terus film pun habis Itulah ripi film dari film babysitter Gimana? Cukup menegangkan bukan? Dengan squad kopay yang isinya AA ganteng dan teteh cantik Apalagi ketuanya yang bener-bener cantik dan ramah banget Yaitu si Bi Gak nyangka kan bisa sampe kayak gitu Yah namanya juga Kalo misalkan udah edan mah Gak tau lagi jalan yang bener dan yang salah Makanya Kita gak boleh terlalu percaya sama orang gengs Oke segitu aja dulu dari Kalota Project Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kalian juga boleh request film apa yang kalian mau di bawah kolom komentar Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah